Kekasihnya sendiri hingga tewas menurut pengakuan tersangka ia tega menusuk sebanyak 14 kali lantaran korban menolak diajak kencan oleh pelaku. Pelaku penusukan terhadap Kekasihnya tertunduk lesu saat ditangkap oleh Satres Kimpore Simahi, Kota Simahi pada selasa siang. Pelaku berinisial S ini tega melakukan penusukan terhadap Kekasihnya bernama Yori Yance hingga tewas pada Sabtu malam kemarin. Tersangka mengaku merasa kecewa terhadap korban lantaran menolak diajak untuk berkencan. Mengetahui korban pergi dari kontrakannya, pelaku yang sudah membawa sebilah pisau dari kosannya langsung menusuk pisau ke bagian kepala hingga badan korban sebanyak 14 tusukan. Tak hanya korban anak kecil berusia 4 tahun, anak dari tetangganya pun tak luput dari keberingasan pelaku sehingga korban berinisial K harus menjalani perawatan tim medis RSAS Bandung. Umurnya 29 tahun, korban mengalami luka tusuk sebanyak 14 tusukan mulai dari kepala sampai dengan badan. Karena mengapa dilakukan ini? Karena si laki-laki ini atau tersangka merasa kesal bahwa pacarnya, Almarhum ini pacarnya tersangka, diajak jalan tidak mau, diajak keluar tidak mau, malah ternyata pergi keluar tanpa izin dengan dia. Karena saat itu juga dia merasa kesal, akhirnya dia nunggu di rumah yang tersangka, di rumah korban. Pada saat korban pulang, malam hari langsung dilakukan penganiayaan tepat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu buah pisau, telepon genggam, pakaian korban, dan satu sepeda motor. Pelaku terancam hukuman maksimal, hukuman mati.